Oh Ya kita tebang pohon ini ya karena pihak perusahaan tidak komitmen Jadi apa namanya kita semua ini apa namanya tuh harus kita tebang Jadi ini keinginan semua saudara-saudara saya ini semua menebang ini Jadi karena pihak perusahaan itu tidak ada apa namanya itu apa yang pernah kita sampaikan kepada mereka Tidak mereka layani kita Jadi langkah-langkah ke depan yang dilakukan sama lima keturunan ini untuk ke depannya lagi itu gimana ya Pak? Kita minta ukur ulang Kita minta ukur ulang ini mana yang sebetulnya punya PTM yang mana Karena ini yang kita kerjakan ini yang kita tebang ini itu adalah ini kita Jadi tanggapan dari BPN sendiri sudah ada tanggapan Pak? Belum, belum ada Belum ada tanggapan Itulah yang kita tunggu-tunggu itu karena ini meronyot seperti karet, ngulur-ngulur Nah ini Jadi saudara-saudara saya ini ya apa namanya itu Ini kan harus ditebang Kegiatan hari ini berdasarkan kesabaran kita selama 40 tahun Di dalam 40 tahun terbitnya pertama kali HGU perusahaan ini memang sudah disomasi sama keluarga besar kita Bahkan di tahun 2008 kita sudah memintakan herring RDP di Dewan DPRI pusat Dan mereka merekomendasikan itu tahun 2008 makanya dianggarkan untuk ukur ulang Waktu itu kabupaten kita tulang bawang barat ini masih kabupaten tulang bawang Tapi ternyata realisasi itu tidak ada Bahkan di perpanjang anggaran waktu itu oleh pemerintah tuba di tahun 2009 Tapi tidak ada Maka kami melakukan upaya-upaya Maka dulu di tahun 2000 Saya masuk mewakili keluarga besar saya di sini Di tanah kami yang dirampas sama perusahaan Tahun 2000 perusahaan ini kita buat kolet Maka perusahaan waktu itu memanggil saya Akhirnya saya memanggil keluarga besar kami Kami dibawa ke Jakarta di Hotel Sriwijaya Apa yang disampaikan perusahaan waktu itu Mereka minta tolong pak kegiatan kita di lapangan dikeluarkan Maka saya jawab dengan tegas waktu itu Saya bisa mengeluarkan asal perusahaan Ada tindak lanjut untuk menyelesaikan persoalan ini Tapi nyatanya dari tahun 2000 sampai detik ini Tidak ada penyelesaian dari pihak perusahaan Terus lagi Kita sudah RDP Di DPRD Dibidangi oleh komisi kita Marwah kita, wakil rakyat kita Yang menjembatani itu Agar pihak perusahaan tidak dilugikan Pihak masyarakat juga tidak dihilangkan haknya Tapi ternyata Disitu didatangkan, dihadirkan semua institusi Baik dari kejaksaan Baik dari kepolisian Baik dari BPN sendiri Dan substitusi pemerintahan daerah Ternyata perusahaan sendiri Yang tidak menghargai, tidak menghormati Khususnya pemerintah daerah Khususnya institusi diinjak-injak sama mereka Mereka tidak mau ukur ulang Jadi sudah jelas Kesalahan itu bukan dengan kita Lima keturunan Tapi ada dengan perusahaan Terakhir kemarin Kita dipanggil sama BPN Diwakilkan oleh Pak Heru Pak Heru Pak Heru menyatakan Bahwasannya Pak Heru Ini rahasia yang saya sampaikan sebenarnya Pak Heru itu bukan mewakili sebagai BPN Tapi dia memakai baju PT HEM Dia bilang, saya memakai baju PT HEM Lima keturunan masyarakat ini maunya apa Maka kita sampaikan kemarin Dia bilang Pak Heru bilang Mau uang atau mau tanah Maka kita sampaikan kemarin Kita mau tanah, mau uang Betul? Betul Tihak BPN minta Kita minta Supaya Apa namanya Perusahaan Tidak melakukan aktivitas Dan BPN juga minta Memakai baju PT HEM Pak Heru Dia minta Masa kita jangan melakukan penebangan Tapi nyatanya perusahaan Sampai detik ini masih melakukan aktivitas Berarti perusahaan yang tidak menghargai Tidak menghormati Menghindak injak hukum Khususnya di wilayah tulang bang barat ini Terima kasih Tidak menghormati Terima kasih.